Dikisahkan, pernah suatu ketika Iblis mendatangi Nabi Musa untuk meminta bantuannya. Iblis pun berkata, Ya Musa, engkau lah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah, dan Allah langsung berkata-kata kepadamu, Sedang aku, aku hanya seorang makhluk biasa yang juga ingin bertaubat kepada Tuhanku, maka tolonglah aku, mohonkan pada Allah semoga dapat menerima taubatku. Mendengar perkataan Iblis itu, Nabi Musa merasa gembira, lalu beliau bermunajat kepada Allah, menyampaikan keinginan taubat Iblis tersebut. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa, aku telah menerima permintaanmu, Ya Musa, suruhlah ia sujud ke kuburan Adam alaih salam, maka, aku akan menerima taubatnya. Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada Iblis. Namun, setelah Iblis mendengar wahyu tersebut, Iblis menjadi marah dan dengan sombong berkata, Aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya, bagaimana akan sujud sesudah matinya. Keinginan Iblis untuk bertaubat pun tidak terwujud, dikarenakan sifat sombong dan angkunya kepada Nabi Adam.